Intro Setelah selesai dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif di tahun 2019, KPU, Bawaslu, dan DKPP segera melakukan persiapan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Persiapan-persiapan seperti pembuatan peraturan, pendataan calon pemilih, dan sistem perhitungan suara yang lebih terpercaya harus segera diselesaikan agar pelaksanaan pilkada serentak September mendatang dapat berjalan dengan lancar. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Multaza menyampaikan persiapan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah cukup baik. Akan tetapi, Ibnu mengharapkan adanya penyempurnaan pada pembentukan panitia ad hoc dalam kepemiluan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan personil yang tetap yang dapat ditugaskan secara merata di beberapa daerah. Persiapan-persiapan dalam rangka pembentukan panitia ad hoc dalam kepemiluan misalnya pembentukan PPS dan KPPS. Ada beberapa daerah yang diindikasikan agak kesulitan untuk mencari personil yang mau duduk di kepanitiaan ad hoc pemilu itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 lainnya, Amin Nurohman, berharap ketiga badan tersebut dapat saling bekerja sama dengan baik, khususnya KPU dan Bawaslu. Selain itu, KPU diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. KPU sebagai pihak penyelenggara dan Bawaslu sebagai pihak pengawas saling memperkuat agar kualitas demokrasi ini betul-betul bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena pilkadanya adalah proses melahirkan kepemimpinan yang ada di tingkat provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan.